Pemirsa dunia tekno, kemana Anda akan berwisata pada liburan akhir tahun ini? Di Amerika, para penggemar travel akan dapat terbang dengan pesawat jet baru yang kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu. Penerbangan jarak jauh yang nyaman kini boleh jadi bukan sekedar impian. Dengan hadirnya pesawat Boeing 787 Dreamliner. Pesawat Dreamliner terbuat dari materi serat karbon, menjadikannya lebih ringan. Karena ringan, Dreamliner dapat terbang lebih jauh dengan lebih sedikit bahan bakar. Di Amerika, United Airlines menjadi maskapai penerbangan yang akan pertama kali menawarkan penerbangan Dreamliner musim liburan akhir tahun ini. Rangka yang terbuat dari serat karbon lebih kuat daripada rangka logam. Karena itu, tekanan udara di dalam kabin dapat dipertahankan lebih rendah dibandingkan pada penerbangan lainnya. Bagi penumpang, ini berarti pengalaman terbang yang lebih nyaman. Perubahan tekanan udara ini juga dapat mengurangi resiko jet lag bagi penerbangan jarak jauh. Jendela lebih besar dan dapat diredukkan dengan sentuhan jari Anda. Area pintu masuk lebih lapang. Pencahayaan lebih lembut menciptakan suasana hati yang lebih tenang. Selain lebih nyaman, Dreamliner juga menjanjikan penerbangan yang lebih aman. Mulai dari kamera yang memantau area di luar kokpit, hingga radar canggih yang dapat mencegah pesawat bertuburkan di udara. Sistem GPS Dreamliner dapat mendaratkan sendiri pesawat, bahkan bila pilot tidak dapat melihat landasan. Dengan efisiensi bahan bakar dan teknologi baru yang ditawarkan, tak heran lebih dari 800 unit Dreamliner telah dipesan. Di Indonesia, penerbangan internasional dengan Dreamliner akan hadir melalui anak perusahaan baru, maskapai Lion Air. Untuk Dunia Tekno Berita 1, ada Astuti VOA.